Ada banyak insektisida dengan cara kerja sistemik yang bisa teman-teman pilih untuk mengendalikan nama pengerak batang ini Apabila masih dalam tahap telur teman-teman Oke assalamualaikum selamat pagi sahabat tani dimanapun anda berada Hari ini tanah tani sedang melihat tanaman padi yang terserang sama pengerak batang padi di fase generatif teman-teman Atau biasa disebut dengan istilah beluk Seperti yang teman-teman dapat lihat ini hampir 50% tanamannya malainya kosong teman-teman ya Teman-teman dapat lihat ini juga ditarik kosong Selain terkena sama pengerak batang padi ini juga terkena naik belas atau potong leher kalau istilahnya orang tani Tapi ini lebih dominan terserang oleh sama pengerak batang padi ditandai dengan putusnya jaringan tanaman seperti ini teman-teman Nah ini biasanya petani terlambat dalam hal pengamatan teman-teman Terus kemudian waktu pengendaliannya juga kurang tepat biasanya sih terlambat Baik dalam pengendalian saat sebelum terserang atau pencegahan maupun setelah terserang Itu kurang responsif petaninya jadi agak terlambat jadi bisa terjadi serangan yang luar biasa seperti ini Untuk solusinya biasanya agar terhindar dari serangan pengendalian batang padi di fase generatif seperti ini Pada baiknya pada saat padi mulai sama pak anak ataupun nanti sudah masuk fase primordia itu teman-teman Kita harus sering-sering melakukan pengamatan Dalam hal ini kita masuk ke dalam pertanaman dan melakukan pengamatan Apakah terdapat kelompok telur pengerek batang padi atau tidak Terus sering-sering melakukan pengamatan biasanya telurnya diletakkan di bawah daun Tidak bisa terlihat kalau kita tidak masuk ke dalam rumpun padinya di dalam sawahnya Jadi harus turun dan apabila saat kita melakukan pengamatan dan menemukan kelompok telur itu Maka kita bisa lakukan penyemprotan Untuk beberapa bahan aktif yang bisa digunakan Kemudian teman-teman petani bisa pilih dari bahan aktif dimikipu bisa Fibronil bisa Flupendiamida bisa Yang karbofuran juga bisa Ada banyak Insektisida dengan cara kerja sistemik yang bisa teman-teman pilih untuk mengenalikan nama pelerek batang ini Apabila masih dalam tahap telur teman-teman bisa memilih bahan aktif seperti dimikipu dan Flupendiamida Kemudian kalau sudah masuk ke jaringan teman-teman bisa pilih bahan aktif seperti Fibronil maupun karbofuran ya teman-teman Jadi masih Kita namanya Menanam padi memang harus ikhtiar Untuk hasilnya ya Terserah kepada yang maha kuasa ya teman-teman Tapi kita diwajibkan untuk ikhtiar Demikian itu teman-teman beberapa tips dari Tunas Tani barangkali bisa membantu teman-teman yang sedang Memberhidayakan tanaman padinya Kami akhiri Satap salam Tunas Tani Indonesia Salam Indonesia Maju Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh